Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi hobi berserai di kesempatan video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari penggemar saya tepatnya subscriber saya tentang kegunaan ini perlak ini apa ini terpal apa perlak terserah pokoknya kegunaan ini kenapa kok dikasih tambahan kecil enggak sekalian besar nah di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber saya Oke Wong ikuti terus video saya masih bersama hobi bonsai Wong depan saya ada bakalan bonsai beringin dolar yang masih proses penyatuan dengan batu ini Oh iya pasti sampai bertanya-tanya ini apa sih kegunaannya apa sih untuk apa sih kok ditambah-tambahi pakai terpal gini nah disini saya akan membahasnya kenapa di pot pot ini kita kasih tambahan terpal ini Oke Wong ikuti terus pantang terus hobi bonsai pertama kenapa kita tambahkan terpal mengelilingi pot adalah untuk media tanam sudah jelas media tanamnya jadi menjadi lebih banyak ya Wong ya Nah ini akan menambah nutrisi makanan dari pohon dolar ini jadi medianya kalau lebih besar lebih banyak otomatis akarnya akan cepat berkembang dan akan cepat menyatu di batunya yang kedua memaksimalkan lahan karena di tempat saya lahannya terbatas jadi otomatis saya harus memutar otak agar pohon dolar saya ini tetap mendapatkan nutrisi yang cukup dengan cara menanamnya di pot dan kisah kasih media tanam yang banyak dan kita tambahin seperti ini yang ketiga supaya akarnya ini akar ini tidak mengembang kalau kita kasih terpalnya segini ya kita ikuti pot ini akan besar akarnya nggak akan mencengkram jadi akarnya akan ke sini kemana-mana jadi gunanya terpal yang kecil ini untuk memfokuskan akarnya agar lebih kecil nggak menyebar dan mencengkram batu seperti ini Wong masih bisa sampai lihat nah oke Wong yang keempat Wong yang keempat untuk memperbesar akar seperti ini nah ini kan akarnya nggak nyampe jadi kalau kita tambahin media nah seperti ini nanti kan lama-lama akan nyampe dan akan tumbuh akar baru dan cepat besar akarnya ini cepat besar otomatis berkembangan pohonnya juga akan menjadi lebih cepat jadi bosennya akan lebih cepat jadi oh iya Wong bahan yang saya gunakan untuk penambahan media ini penahannya adalah terpal perlak ataupun talang yang yang bekas saja Wong nggak usah yang baru karena nilai ekonomisnya ini kita pakai bekas saja kita potong secukupnya kemudian kita staples seperti ini kita sambur dan untuk medianya sendiri biasa saya menggunakan sekam 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 padi yang sudah kering kita campur sedikit kotoran ternak kita tambahin lagi ya ini ini akarnya biar cepat besar cepat menyatu dan cepat jadi bosennya usahakan akarnya ketutup ya kalau mau proses akar seperti saya ini Wong nah berhubung ini bonsai yang belum jadi jadi nggak ada nilai keindahannya yang terpenting adalah pohon ini subur dan berkembang dengan baik Wong demikian penjelasan singkat tentang penambahan terpal pada media pada tanaman bonsai milik saya ini sudah menjawab pertanyaan dari subscriber saya tentang tentang terpal ini kenapa kok ditambah nah ini penjelasannya ya kawan jangan lupa di like di komentari dan yang terpenting subscribe nya bagi anda yang baru melihat channel saya ikuti terus video-video saya ini insya Allah insya Allah bermanfaat terutama bagi anda pemula sekian video singkat dari saya wabil taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi hobi bonsai mantap 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 yes nikking hai non sempat Terima kasih.